Penyanyi kelahiran Kampar, Provinsi Riau, Putri Ariyani, memberikan penampilan memukau di panggung ajang pencarian bakat Amerika Got Talent AGT 2023. Remaja disabilitas berusia 17 tahun ini mendapat standing ovation dari penonton dan keempat juri AGT, yakni Simon Chowell, Heidi Klum, Howie Mandel, dan Sofia Vergara. Putri Ariyani pun meloncat kegirangan begitu mendapat Golden Buzzer dari Simon Chowell, salah satu juri Amerika's Got Talent yang terkenal dengan komentar-komentar pedas dan sinisnya. Tantangan terbesar saya adalah orang melihat saya sebagai orang buta, bukan sebagai musisi, kata Putri Ariyani saat memperkenalkan diri. Putri didampingi ayah dan ibunya saat mengikuti audisi AGT 2023 di Amerika Serikat. Sambil memainkan piano, Putri Ariyani menyanyikan lagu ciptaannya sendiri. Para penonton di studio tampak berkali-kali bertepuk tangan mendengar suara Putri yang merdu. Ketika Putri selesai menyanyi, Simon Chowell naik ke panggung dan menghampiri remaja tersebut. Simon memuji penampilan Putri dan memintanya untuk membawakan satu lagu lainnya. Saya bilang saya sangat suka suaranya. Saya minta bawakan lagu kedua, kata Simon Chowell dikutip dari kanal YouTube Amerikas Got Talent, Rabu, tanggal 7 Juni tahun 2023. Putri kemudian membawakan lagu, Sorry I Am To Be The Hardest Word, dari penyanyi legendaris Elton John. Putri mengatakan dia mendedikasikan lagu itu untuk Simon Chowell. Lagi-lagi suara Putri membuat penonton satu studio bertepuk tangan. Bahkan beberapa penonton berdiri dari tempat duduknya dan memberikan tepuk tangan untuk Putri. Para Amerikas Got Talent juga memberikan standing ovation untuk remaja berbakat yang bikin bangga publik Indonesia tersebut. Saya sangat excited dan saya tidak percaya saya bisa di sini sekarang, kata Putri usai tampil yang membuat beberapa penonton terharu, bahkan meneteskan air mata. Para juri memuji penampilan Putri saat itu, bahkan memanggilnya superstar. Mereka kaget setelah tahu bahwa lagu yang dinyanyikan Putri adalah lagunya sendiri. Kita semua merasakan hal yang sama. Kamu masih berusia 17 tahun, kamu menulis lagu, kamu memiliki suara yang luar biasa dan khas, dan maksud saya sangat, sangat bagus, ucap Simon Chowell lalu memencet tombol golden buzzer yang membuat satu studio bergemuruh dengan sorak-sorai dan tepuk tangan. Lalu Simon Chowell naik ke atas panggung. Ia mengatakan, Putri adalah salah satu penyanyi terbaik dari sekian banyak talenta-talenta dari berbagai negara yang pernah tampil di acara Amerikas Got Talent. Dengan mendapat golden buzzer, Putri Arianyi sudah langsung mendapat satu posisi di babak semifinal Amerikas Got Talent 2023. Oleh karena itu, Putri Arianyi tidak harus melewati babak butikam kompetisi lagi.